PEMINERAL Buhh, sugernya Bagaimana strategi Kubu Capres-Cawapres memenangi suara di Jawa Timur? Kita bahas bersama perwakilan Timnas Anies Muhaymin Daniel Johan Dari TKN Prabowo Gibran ada FIFA Yoga Mauladi Dari TPN Gajar Mahfud diwakili Seno Bagaskara Serta pengamat politik dari Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umam Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Bapak Selamat malam Bapak Terima kasih sudah hadir Saya sesuai nomor urut ya kayak biasa ke Mas Daniel dulu Jadi kalau dari timnya Pak Anies sama Gus Imin Gimana optimistis kah untuk merebut suara Jawa Timur Dengan background Cak Imin yang juga nahdiin Yang dari awal pemilihan Cawapres pasti ini yang diincar salah satunya Betul Mas Daniel? Ya tentu pasangan nomor satu sangat optimis ya Karena kan memang Jawa Timur menjadi basisnya PKB Basisnya nahdiin karena PKB dengan nahdiin di Jawa Timur itu seperti sudah satu nafas Dan berjalan dari sejak pertama kali PKB berdiri sampai sekarang Bahwa seluruh struktur, seluruh anggota BPRD Sudah sangat menyatu dan selalu mendapat arahan masukan dari para kiai besar Jadi kami punya target untuk Jawa Timur itu 50% Dan khususnya di tapakuda ya Dan kita akan terus bergerak secara lebih intensif, lebih masif Door to door Jadi strategi yang akan kita lakukan Bukan khusus tapi memang sudah sehari-hari Dari awal kami lakukan Dari sebelum urusan Timur Pres Bahwa PKB itu selalu melakukan door to door Khususnya nanti akan kita lebih perkuat lagi di Mata Ramana Nah kayaknya kalau dari Bung Daniel dan kawan-kawan sudah pasang target di Jawa Timur Kalau Bung Viva gimana? Sudah pasang target juga kah? Dan apakah sudah begitu percaya diri? Karena tadi Mas Gibran misalnya saat ditanya Serahkan saja kepada TKN Tanyakan kepada TKN Dan di situ ada Bung Viva Ada juga Mas Emil Dardak Yang menang di Jawa Timur dalam Pilgub sebelumnya Apakah ini menjadi amunisi percaya diri untuk tim nomor dua? Untuk TKN Prabowo Gibran Kami optimis akan dapat meraih suara terbanyak di Provinsi Jawa Timur Karena beberapa pertimbangan Yang pertama dari beberapa hasil survei dari lembaga survei Beberapa bulan yang lalu Masih menempatkan Pak Prabowo Gibran dalam ranking pertama Yang kedua Ada amunisi sumber energi baru dari Kualisi Indonesia Maju ini Ada Bung Viva, ada Emir Dardak, dan KKFOS lainnya Bergabung menjadi satu Yang menjadi lumbung suara signifikan Bagi kemenangan Prabowo Gibran Untuk potensi penambahan suara Di wilayah Arek Tapal Kuda Madura Pantura Kalau memakai kategori sosiologis di Jawa Timur itu Sudah kita petakan semuanya Dan ini memberikan Arti yang sangat baik Sikap yang baik Ada tren kenaikan di beberapa kabupaten Yang ada di Provinsi Jawa Timur Dan masih ada sisa waktu Beberapa bulan lagi Yang akan kita genjot Untuk proses sosialisasi komunikasi Memperkuat jaringan antar partai Serta kita ingin Men-sinergikan Kekuatan koalisi pendukung Prabowo Gibran Akan kita setarakan Atau bisa ekivalen Dengan perolehan hasil suara Di Pilpres Ditambah dengan elektabilitas Prabowo Gibran Ditambah dengan kinerja Dari relawan Jadi kami optimis Bahwa di Jawa Timur Prabowo Gibran Akan menempati Ranking pertama Nanti di Pilpres 2024 Apakah suara Percaya diri juga Keluar dari tim Ganjar Mahfud Mas Seno Targetnya seperti apa Kalau tim Ganjar Mahfud Dan pemilihan sosok Pak Mahfud Juga kan Awal dikaitkan Dengan merebut suara Di Jawa Timur Putra Asli Madura Juga dari Nahdin Diidentikannya Ya terima kasih Mbak Jadi kita Sedari awal Kita Punya Kedekatan emosional Kedekatan hati Pasangan Ganjar Mahfud Punya kedekatan itu Dengan Jawa Timur Oleh karenanya Kenapa Besok pada saat Kontestasi Pilpres Ini Pak Mahfud yang dipilih Salah satu pertimbangan utamanya Adalah Karena Biau Adalah seorang Selain kita mengenal Biau sebagai Pendengar hukum Sebagai seorang Santri yang dekat Dengan Kalt Cernak Lien Beliau juga Merupakan orang Asli Jawa Timur Dan Jawa Timurannya Hari ini pun Bahkan saat Biau menjabat sebagai Menko Polukam Masih sangat tampak Oleh karena itu Persoalan Jawa Timur Ada di hati Pasangan Ganjar Mahfud Bahkan pada waktu Debat Jawa Press kemarin Pak Mahfud tampil dengan Baju adat dari Madura Yang ini menunjukkan Bahwa beliau Tidak melupakan Identitas Jawa Timur Sehingga kita percaya Bahwa hari ini Meskipun Misalnya Bukovifah dan Mas Emil Itu tidak mendukung Pasangan 03 Kita percaya Bahwa Yang hari ini sedang Berkontestasi Di dalam Bukovifah Itu bukan Bukovifah Bukan Mas Emil Garga Tapi yang berkontestasi Tapi yang berkontestasi Adalah Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Dalam konteks ini Pak Mahfud yang berasal Dari Jawa Timur Dan kedekatan itu Ditunjukkan Tidak hanya dengan Simbol-simbol atau Identitas Tetapi juga dengan Intensitas Intensitas bagaimana? Intensitas dalam Menyapa Bertemu Mengunjungi Dan bicara terkait Konteks Jawa Timur Kemarin saja Pak Mahfud baru saja Keliling lagi Ke beberapa daerah Di Jawa Timur Saat Juti Misalnya di Banyuwangi Di Sidoarjo Dan lain sebagainya Di Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dan bertemu Dengan berbagai lapisan Masyarakat di sana Intensitas Dan stamina Politik Yang dimiliki Pak Mahfud ini Ini Setara dengan kehendak Banyak masyarakat Akan calon pemimpin Yang berani berusukan Dan bertemu langsung Dan oleh karena itu Dengan didukung Dari mesin politik Yang kita miliki Jangan lupa Bahwa mesin politik Dari Partai Pengusung Pasangan Ganjar Mahfud Yaitu PDI Perjuangan Di tahun 2019 Kemarin Mendapatkan Perolehan kursi Yang sangat signifikan Di dalam Pilek Ini menjadi juaranya Kemarin Dan kemudian Juara duanya Ada PKB di situ Oleh karena itu Kami yakin Bahwa mesin politik Yang begitu solid Hari ini Terus bergerak Ke berbagai penjuru Menyapa masyarakat Bunya intensitas energi Melakukan itu Yang hari ini Terus dilakukan Maka kami masih optimis Bahwa Dari kata-kata kunci Toko-toko kunci Yang berjuang Jawa Timur masih Ada di hati Ganjar Mahfud Dan Ganjar Mahfud Ada di hati Masyarakat Jawa Timur Kita sama-sama Kita sama-sama mendengar Optimisme dari Paslon 01, 2, dan 3 Mas Umam Tapi Bagaimana untuk mengubah Percaya diri Dari sisi emosional Juga Kultural Ke elektoral Ini apa-apa yang Jadi perhatian utamanya Ya Yang diperhatikan Yang harus dijadikan Sebagai konsen Dari masing-masing Pasangan capres Sama pres Adalah penguasaan Terhadap Basis grassroots Yang memang betul-betul Basis elektabilitas tadi Dan juga optimisme tadi Kemudian bisa dibawa Betul Di TPS Karena bagaimanapun juga Jawa Timur Ini adalah penentu Dalam beberapa kesempatan Di Pilpres 2004 2009 Seringkali Seringkali kemudian Termasuk di 2019 Yang lalu Jawa Timur Seringkali kemudian Menjadi battlefield Sekaligus juga kunci Kemenangan Bagi pasangan capres-capres Karena Dominasi Kekuatan Politik di Jawa Tengah Dengan DPT Terbesar Ketiga Maaf Di Indonesia Dan juga Dominasi Kekuatan Politik di Jawa Barat Dengan DPT Terbesar Pertama Di Indonesia Itu relatif Bisa diprediksi Tetapi segmen Yang ada di Jawa Timur Itu seringkali Kemudian terbagi Secara merata Terutama Kalau misal kita cermati Dari sisi Sosiologis Ada tadi Kategori Tapal Kuda Mataraman Kemudian Arek Dan dalam konteks Tradisi politik Pembelahan Dalam konteks Perspektif politik Abangan Dan juga politik santri Juga cukup kuat Maka penguatan Terhadap segmen-segmen Itu menjadi penting Nah Perhari ini Menjadi cukup wajar Kalau misal kita cermati Mengapa misalnya Prabowo Gibran Relatif masih Unggul Di Jawa Timur Karena bagaimanapun juga Kalau misal kita Kita-kita cermati Lebih detail Struktur partai Yang memberikan dukungan Memang relatif Lebih besar Misalnya Dominasi kekuatan Gerindra Kemudian ditambah Demi Ditambah Golkar Memang relatif lebih besar Untuk kursi Di Jawa Timur Sementara Partai yang selama ini Dianggap sebagai Kekuatan yang cukup Dominan Terutama misal PDIP Dan Jawa Timur Adalah bagian dari Kandang Banteng Tetapi Kemudian PDIP sendiri Harus berjuang sendiri Dan praktis Hanya mendapatkan Backup yang Kurang begitu optimal Misalnya Dari P3 Di Jawa Timur Sementara PKB Sebagai bagian dari Tuan Rumah juga Di Jawa Timur Berada di Kubu yang lain Di koalisi yang lain Yang juga harus Berhadapan Dengan situasi yang Berbeda Situasinya Saat ini Completely different Dengan situasi Di pilpres-pilpres Sebelumnya Praktis Mbak Saat ini misalnya Partai politik Yang menjadi Representasi Dari kekuatan Nahdiin ini Dihadapkan Pada realitas Satu PBNU misalnya Tidak memiliki Satu cara pandang Politik yang Tampaknya Senada Dengan Kalkulasi politik Dan juga agenda kepentingan Di PKB Yang kedua Bagaimanapun juga Dihitung atau tidak Posisi dari Gubernur Jawa Timur Mbak Hoviva Yang berhari ini Seolah memiliki Kedekatan lebih Dengan Partai Demokrat Dengan Partai Golkar Kemarin sudah Diberikan mandat Untuk Gubernur selanjutnya Memberikan dukungan Lebih terbuka Kepada Tim Pemenangan Prabowo Gibran Maka realitas Ini yang kemudian Semakin menunjukkan Konsolidasi Kekuatan Di kubu 02 Akan tetapi Ini masih Ada waktu Satu setengah bulan Dan upaya Untuk pendekatan Terhadap basis-basis Kekuatan Terutama di segmen Santri Termasuk di kelompok Nasionalis Masih membuka ruang Bagi terjadinya Upaya Mendegradasi Sekaligus Mengkonsolidasi itu Maka siapa yang Persisten Siapa yang lebih Cermat melakukan itu Memungkinkan Untuk memenangkan Basis Program untuk meraih Suara ceruk di Jawa Timur ini Seperti apa Mas Daniel Ya yang pertama Yang paling utama Tentu kita akan Dari Seluruh kekuatan struktur Dari seluruh kekuatan caleg Termasuk khususnya Dari seluruh kekuatan DPRD Yang memang Beberapa Banyak titik PKB menjadi mayoritas Tentu 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 kalau kekuatan program Selama ini sudah berjalan Karena Hampir Setengah Semeluruh program Yang ada aspirasi Dari PKB itu Sangat diterima langsung oleh para nadiin, oleh para basis yang ada di Jawa Timur. Dan yang paling utama nanti adalah kita tentu akan menyatukan kekuatan nadiin, kekuatan pesantren, khususnya akan melakukan konsolidasi penuh dengan para kiai dan para ulama yang ada di sana. Itu termasuk kekuatan petani dan layan sepanjang Pandura juga akan menjadi kekuatan utama yang akan memenangkan pasangan satu nanti. Kalau dari Paso nomor 02, bagaimana Mas Viva? Program apa sih yang jadi jualan utamanya kalau di Jawa Timur? Program dari pemerintah sekarang ini sudah bagus dan kita akan melanjutkan beberapa program yang bagus ini. Misalnya kita akan menjadikan basis pesantren, basis pesantri, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Ini akan kita aktifkan, kita maksimalkan, karena proses pertumbuhan ekonomi rakyat itu adalah bagian dari kepentingan nasional untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur itu akan kita lanjutkan dan kita sempurnakan lagi menyangkut soal infrastruktur kepada para petani, kepada para nelayan, kepada para peternak, kepada petani desa hutan, dan lain sebagainya. Seluruh segmentasi sosial itu adalah bagian dan target utama di dalam pemenangan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut tentang segmentasi sosial tentu pendekatan programnya juga spesifik. Kita sudah telah, kita sudah kaitkan program-program itunya agar apa? Agar seluruh potensi yang berkembang untuk peningkatan suara di segmentasi sosial itu bisa percaya mereka, bisa yakin bahwa yang terbaik itu adalah pasangan Prabowo-Gibran untuk dapat diberikan mandat dalam bidang 2024. Oke, kalau Mas Enno, apa pendekatan program khususnya di Jawa Timur? Ya, di Jawa Timur ini kita memahami culture sosialnya adalah semacam semangka. Jadi hijau dan merah, atau merah dan hijau. Jadi nationalist religious. Nah, hari ini pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang mewakili unsur nationalist religious itu. Maka program ini akan kita terus lakukan. Salah satunya, misalnya Pak Mahfud sudah berulang kali menyampaikan ada program yang kita rancang, yaitu untuk guru ngaji harus mendapatkan insentif 1 juta per bulan. Tidak hanya guru ngaji, tapi guru-guru agama dari setiap agama akan mendapatkan insentif guru. Selain itu, dalam hal pendidikan misalnya, Ganjar Mahfud punya optimisme dan punya komitmen bahwa wajib belajar 12 tahun itu harus berkualitas dan gratis di tanggung negara di sekolah-sekolah negeri. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah-sekolah swasta atau sekolah berbasis keagamaan yang memenuhi syarat untuk bisa dibantu oleh pemerintah harus diberi subsidi gratis. Selain itu, program-program seperti Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan lain sebagainya yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin untuk mensimplifikasi kartu-kartu itu sehingga secara fisik dirangkum melalui satu kartu saja yaitu dengan KTP yang kita beri nama program KTP Sakti melalui NPK. Hal ini untuk memudahkan rakyat dalam menghadapi birokrasi sehingga terkait dengan bantuan dan akses kesejahteraan dapat lebih mudah diakses dengan kartu fisik yang tidak banyak tetapi cukup satu dengan KTP. Nah program-program ini kami rasa penting untuk menyasar masyarakat Jawa Timur karena dalam culture masyarakat Jawa Timur itu tadi ada berbagai macam lapisan culture. Tidak hanya di pesantren tapi di perkotaan urban pun cukup banyak di Sulabaya, Malang, juga misalnya di daerah-daerah seperti Banyuwangi yang semakin modern dan terbuka pada pariwisata halal semacam ini perlu untuk ditingkatkan terdekatan pemerintah dengan masyarakatnya. Pendidikannya harus bebas pulih, tidak boleh ada penuntut yang sampai 12 tahun. Dan itulah yang akan menjadi komitmen utama Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menyadari bahwa di Jawa Timur ini adalah wilayah Bangijo Abangijo dan Jobang, nasionalis dan isu seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Oke, kalau Mas Umam terakhir singkat saja. Apa tantangan yang harus diwaspadai oleh masing-masing Paslon mengingat tadi kalkulasi tantangan yang harus dihadapi yang sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi? Ada perubahan konstelasi politik yang kita hadapi? Tantangan yang perlu dihadapi salah satunya adalah tingkat kedisiplinan diri masing-masing. Karena bagaimanapun juga capres-capres itu kalau misalnya tidak disiplin seringkali kemudian membuat blunder. Nah blunder itu bisa diciptakan dengan statement, dengan gimmick yang barangkali tidak tepat dan itu kemudian bisa menjadi sebuah munisi untuk digunakan oleh rival politik untuk mendekradasi, mendelegitimasi kredibilitas dari capres-capres yang ada. Maka kemudian harus hati-hati betul. Bukan hanya capres, tetapi juga tim suksesnya. Kita masih ingat betul bagaimana dulu ada satu blunder tentang hari santri yang disebut ide gila. Dan kemudian itu betul-betul kemudian membalikkan sebuah dinamika waktu itu. Dan kemudian konsolidasi kekuatan nahliin, terutama di Jawa Timur betul-betul memberikan dukungan full kepada satu kekuatan politik tertentu. Maka kedisiplinan, menjaga diri, dan tetap fokus pada kinerja, visi, dan misi saya pikir itu akan jauh lebih produktif untuk penguatan di Jawa Timur. Jangan lupa kampanye harus produktif dan disiplin dalam merebut suara salah satunya di Jawa Timur. Terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Mas Daniel, terima kasih. Terima kasih. Mas Iva dan juga Mas Eno. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi.